Malam Api Unggun ala Yahudi Saudara, tahukah Anda jika orang Yahudi ortodoks melayakan Lakba Omer dengan ritual unik, yakni menyalakan api unggun. Di tembok ratapan, api dinyalakan dalam sebuah wadah logam besar pada malam Lakba Omer yang tahun 2023 ini jatuh pada Senin Petang 8 Mei. Di Benebrad, Israel yang menjadi pusat komunitas Yahudi ortodoks, api unggun juga dinyalakan. Komunitas Yahudi ortodoks di seluruh dunia akan merayakan Lakba Omer, seperti di Kiriat Joel, di negara bagian New York, Amerika Serikat. Video yang Anda lihat ini adalah suasana Lakba Omer di Istanbul, Turki. Lakba Omer jatuh pada hari ke-33 dari 49 hari yang dihitung sejak Hari Raya Pasca hingga Hari Raya Safuot atau Hari Pemberian Hukum Taurat di Gunung Sinai. Lakba Omer ini tidak ada rujukannya dalam Alkitab Yahudi, melainkan hanya ditulis oleh sejarawan Yahudi Josephus. Tradisi Lakba Omer dimulai pada tahun 66 Masehi saat melawan Romawi. Rabi Simon Bar-Yohai harus bersembunyi dalam gua selama 12 tahun demi menghindari Romawi. Selama di gua itulah, Rabi Simon Bar-Yohai menulis Kitab Sohar. Saudara Rabi Simon Bar-Yohai wafat saat Lakba Omer. Karena itu ribuan pengikutnya akan bersiara di makamnya di Gunung Meron, Sefat, Israel. Api unggun dinyalakan untuk menghormati Rabi Simon Bar-Yohai. Kenapa? Lakba Omer adalah sejarah Jewish di mana kita mencari bonfire, menangis musik, dansi, menangis, dan memperkenalkan. Dalam beberapa temen lain, kita mencari Rav Shem Bar-Yohai dan alamanya. Jadi kenapa kita mencari Rav Shem Bar-Yohai dan kenapa kita mencari bonfire? A significant theme of Rav Shem Bar-Yohai's teachings in the Zohar is that Hashem is madly in love with us. If only we fully comprehended how much God loves us, we would spend every single day trying to get closer to Him. As it's stated in the Zohar, Rabbi Yehuda said, If people knew how much the Holy Blessed One loves Israel, they would roar like a lion and run after Him. So now we know we're celebrating the great revelations of Rav Shem Bar-Yohai. But what's up with the bonfires? Hashem's love for us is described in Shir Hashem as follows. For love is fierce as death. Its darts are darts of fire, a blazing flame. Hashem's love for us is described using imagery of flames and fire. We light fires on Lagba Omer to show our love for Hashem. And we dance and sing around those fires to celebrate the teachings of Rav Shem Bar-Yohai That revealed to us that despite the distance that we may feel sometimes, Hashem's burning love is always there for us. Jadi api unggun sesungguhnya adalah mengingatkan kasih Tuhan kepada orang Yahudi yang sangat besar menyala-nyala seperti api. Salam damai dari Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.